Beredar kabar viral bahwa Stadion Bukit Jalil banjir jelang laga Malaysia vs Bangladesh Dalam jadwal kualifikasi Piala Asia 2023 Grup E, pertandingan kedua negara itu akan digelar pukul 20 waktu Indonesia Barat Sejatinya, seperti dikutip dari New Straits Times, selasa tanggal 14 Juni 2022, kondisi tersebut sudah pernah terjadi pada saat Malaysia dikalahkan Bahrain pada laga Grup E kualifikasi Piala Asia 2023 Akhir pekan lalu Meski kondisi buruk lapangan karena banjir sebelumnya, duel Malaysia vs Bangladesh di kualifikasi Piala Asia 2023 tetap akan digelar di Stadion Bukit Jalil Sebelumnya, video staf Stadion Nasional Bukit Jalil menggunakan pengki dan sapu untuk menyapu air dari lapangan sepak bola sebelum pertandingan kualifikasi Piala Asia AFC 2023 antara Malaysia dan Bahrain mengundang cibiran dan cemohan dari para penggemar sepak bola Lapangan yang diguyur hujan, yang membuat kedua tim harus melakukan lob karena akan tersangkut di air, telah membuat banyak orang di media sosial mempertanyakan peningkatan seperti apa yang sebenarnya telah dilakukan di Stadion Nasional Malaysia tersebut Skenario terburuk, pertandingan bisa ditunda sampai air surut Tapi tentu saja penundaan tidak boleh lewat tengah malam, ucap Windsor Dulu beberapa pertandingan ditunda sekitar 1 jam karena masalah yang tidak terduga Pertandingan hanya bisa ditunda atau dibatalkan jika ada risiko keamanan, sambung Windsor Mula sepak Malaysia, sepak mula dimulakan oleh Paskan Pelawat Bola itu kita amat memerlukan untuk mendapatkan permulaan yang positif Dan diselamatkan oleh Anisul Rahman Satu balingan yang begitu jauh daripada Corbin Ong Inilah salah satu sebabnya Safawi berada dalam Yang baik cuba mendapatkan Syafiq Ahmad Tapi bola masih lagi dalam kalan Faisal Halim Yang akan mendapatkan Sangat baik, lihat saja kepada tekanan yang kembali dilakukan oleh Pemimpin Paskan Malaysia Arif Aiman dan penalti dikasari oleh Artikul Rahman Fahad Berdepan dengan Anisul Safawi Rasid Bagi saya dia sudah membuktikan kualitinya Mencari konsistensi adalah yang paling penting Azam Aziz, percubaan Azam Ruang kepada Arif Aiman Kula yang Mike Davis di luarnya Didapatkan kembali Cara kita tapi Kita tidak mahu untuk menutup kempen ini dengan nokta Tersebut kerana Banggadesh Sekali lagi percaya untuk mendapatkan caringan daripada Set pieces Inilah apabila satu pasukan yang tidak banyak memiliki bola Pemasaan bola Mereka akan cuba mendapat Diselamatkan oleh Anisul Rahman Satu balingan yang itu jauh daripada Corbin Ong Inilah salah satu sebabnya Safawi berada dalam posisi pertahanan Tetapi penjaga gol Reaksinya cukup-cukup cepat Berada syarusaha Dior Culs berada di atas Bercepat terus Dior Culs Dan terus saja berjaya Berhasilkan Caringan penahluan kembali Bagi pesukan Malaysia Terus berada di atas Bercepat terus Dior Culs Dan terus saja berjaya Berhasilkan Terima kasih Terima kasih